Halo semuanya, kembali lagi di channel Tutorin Oke, di video ini saya akan memberikan tutorial singkat cara menyembunyikan nomor HP atau email yang ada di akun Facebook kita Nah, buat teman-teman yang tak ingin ada yang tahu ya mungkin teman atau mungkin stalker yang ingin tahu nomor kontaknya ya kayak nomor HP dan emailnya bisa menggunakan cara ini ya teman-teman disini dengan kita menyembunyikan info kontak dari akun Facebook kita maka nantinya akun Facebook kita akan lebih aman atau lebih safe ya teman-teman karena info tentang login akun Facebook kita tidak ada yang tahu hanya kitalah pemilik akun yang tahu jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini ya nah, untuk cara sendiri itu gampang sekali teman-teman jadi pastikan teman-teman simak videonya sampai selesai ya langsung saja teman-teman kita ke tutorialnya nah, pertama disini teman-teman bisa ya menggunakan aplikasi Facebook Cellular atau Facebook Live atau menggunakan browser ya teman-teman dengan mengakses Facebook karena dari ketiganya itu tampilannya mirip-mirip saja teman-teman jadi pilih salah satu ya teman-teman disini saya akan menggunakan aplikasi Facebook biasa teman-teman kita buka saja aplikasi Facebook di hati saya ini nah, tunggu sebentar nah, setelah terbuka seperti ini teman-teman bisa langsung saja ya pergi ke profil Facebooknya nah, disini profil saya Kang Sam kita klik saja nah, setelah terbuka profilnya seperti ini teman-teman bisa pilih lagi ya edit profil yang ini kita klik saja selanjutnya disini kita geser saja ke bawah teman-teman geser sampai mentok ya selanjutnya kita pilih lagi edit info tentang anda kita klik saja ya tunggu sebentar, nah disini setelah terbuka info profil kita ya kita geser lagi ke bawah ini nah, disini ada langsung ada ya teman-teman yaitu nomor HP dan email saya ini di menu koinfo kontak ya teman-teman nah, untuk cara menyebunyikannya itu gampang sekali teman-teman teman-teman tinggal pilih saja edit yang ada di samping info kontak ini ya kita klik saja tunggu sebentar, loading loading teman-teman loading nah, selanjutnya disini langsung saja teman-teman pilih saja ya kelola info kontak kita klik saja ini nah, disini teman-teman kan disini ada privasinya ya yaitu teman kita ganti saja kita klik saja satu persatu ya kita pilih nomor yang atas ini terlebih dahulu nah, disini teman-teman pilih saja ya siapa yang dapat melihat nomor ini teman kita klik saja lalu kita ganti saja hanya saya kita pilih hanya saya lalu kita kembali teman-teman kita kembali lagi selanjutnya untuk email kita klik saja nah, seperti tadi ya teman-teman kita ganti saja yang dapat melihat ini dari teman sekarang kita ganti menjadi hanya saya kita kembali lagi lalu kita kembali lagi nah, disini sudah ini masih teman ya teman-teman kita kembali lagi lalu kita simpan saja ini teman-teman untuk menyimpan settingannya yang tadi ya teman-teman kita simpan kita kembali lagi ke profil kita ya teman-teman untuk mengecek apakah sudah berubah atau belum edit info tentang Anda lalu ke bawah nah, disini yang nomor HP belum terganti ya teman-teman kita ganti lagi kita pilih edit lalu kita ganti disini saja ya teman-teman yaitu ikon teman dari teman ini kita klik lalu kita pilih opsi lain lalu hanya saya ini lalu kita save ya teman-teman kita pilih simpan terus sebentar kita kembali lagi ke profil kita seperti tadi ya teman-teman edit info tentang Anda nah, ini sudah berhasil kita ganti semuanya ya teman-teman menjadi hanya saya dari info kontak yang berupa nomor telepon kita dan email kita jadi teman-teman bisa langsung cek saja ya menggunakan akun Facebook lainnya apakah nomor HP-nya dan email-nya masih bisa dilihat atau tidak jadi begitu ya teman-teman untuk tutorial singkat kali ini semoga video ini bermanfaat sekian dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya